Bripka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Bripka Riki dikabarkan mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, jurubicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ruli Novian. Selamat petang, Pak Ruli. Selamat petang, Pak Ruli. Ya, selamat petang. Baik, Pak Ruli ini ada permohonan yang disampaikan oleh Bripka RR untuk menjadi justice kolaborator. Ini seperti apa tanggapan LPSK? Ya, sampai dengan hari ini sebetulnya LPSK belum menerima secara resmi permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator dari Bripka RR ya. Maka kita sebetulnya belum bisa banyak juga berbicara tentang hal itu. Namun LPSK sangat terbuka untuk apa bisa Bripka RR atau melalui kuasanya mengajukan permohonan perlindungan. Tapi seadanya mengajukan menjadi justice kolaborator di tengah kasus yang sedang berjalan ini, seperti apa mekanismenya dan apa saja yang diputuhkan, Pak Ruli? Ya, jadi begini ya, kalaupun permohonan itu masuk, tentu LPSK akan melakukan penelahan terlebih dahulu atau investigasi terlebih dahulu terkait dengan permohonan tersebut. Apakah kemudian hasil dari penelahan LPSK ini bisa menyatakan yang bersangkutan bisa dianggap berposisi sebagai JC? Pertama, tentu kita akan melihat keterangannya, keterangan apa yang dimilikinya sehingga membantu proses penegakan hukum. Mengungkapkan perkara apakah ada atau tidak keterangan penting dari yang bersangkutan. Kedua, kalau ada ancaman, ketakutan, kekhawatiran, seperti apa? Nah, ketiga, pertama yang lainnya kemudian terkait dengan rekam jejak ya, rekam jejak artinya kita lihat latar belakangnya seperti apa, pengajuan permohonan ini di latar belakangnya apa gitu kan. Namun, kita belum bisa banyak berkomentar terkait ini mas, karena memang sampai dengan saat ini kita belum terima permohonan permohonan baik dari yang bersangkutan secara langsung maupun dari kuasa hukumnya. Baik Pak Ruli, mengenai rekam jejak, ini keterangan yang disampaikan BRIP KFR kepada pihak kepolisian berubah di awal sama di akhir, karena di akhir ini sudah mulai ada keinginan untuk menjadi justice kolaborator. Jika seperti ini, seperti apa nanti LPSK menilai ke depannya? Ya, sama saja seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan terangkan dulu keterangan yang berubah itu keterangannya apa. Apakah punya signifikansi yang besar gitu ya, sehingga akan lebih memperkuat proses penegakan hukum, proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik saat ini, maupun nanti ke depan oleh penuntut umum di persidangan. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa pengajuan justice kolaborator dari BRIP KRR maupun kuasa hukumnya. Terima kasih Pak Ruli Novian, jurubicara LPSK telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya.